Intro Inspeksi mendadak penerapan disiplin pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat hari kedua di masa pandemi COVID-19 digelar di perkampungan Besini, Kecamatan Puger, Jembar Berdasarkan aduan dan laporan masyarakat di kampung ini menjadi tempat hiburan malam dan rumah prostitusi bahkan kerap menjadi ajang pesta miras yang seakan tidak pernah tersentuh razia oleh petugas Satu persatu rumah di perkampungan dengan lebih dari 94 kepala keluarga ini diperiksa jajaran Forkopimda dan Satgas Penanganan COVID-19 Pemkap Jumbar, Jawa Timur Namun tidak satupun warga yang membalas panggilan atau bahkan ketokan pintu petugas Suasana perkampungan sepi dan hampir seluruhnya memadamkan lampu ruangan rumah bahkan lampu teras mereka Sida kegiatan di hari kedua penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat ini diduga bocor karena suasana kampung terlihat seperti kampung tidak berpengkuni Keliling dari kota Jember, keliling sampai ke daerah Puger Ini di daerah di sini bersama Forkopimda, Pak Dendim, Pak Kekores, Pak Wabuk dan teman-teman semua Terkait dengan kita akan penegakan PPKM darurat kita Karena memang di tempat-tempat hiburan Di sini memang terkenal tempat-tempat hiburan seperti ini Ini memang harus mengikuti PPKM darurat Dan ini ternyata kita datang di sini Sudah gelap bulita malah nampak seperti tidak ada kehidupan malah di sini Ini nanti kita akan cek ulang lagi Kita akan koordinasi dengan Pak Cama Pak Cama dicampaikan satu minggu yang lalu Selama seminggu beliau keliling di sini 6 hari Hari ke 6 siap Ya hari ke 6 Ada kehidupan juga di sini Kehidupan yang memang terkenal tempat Apa nih namanya Ya ini yang harus kita lakukan edukasi lah Kita lakukan pembinaan Kalau terbukti ada aktivitas atau operasi Ada langkah seperti apa nanti Ya tentunya kita harus ada langkah pembinaan Solusi-solusi untuk saudara-saudara kita juga yang lain Tapi yang berlinting dari itu malam hari ini adalah Kita akan menegakkan disiplin Kaitan dengan penegakan instruksi dari Menteri Dalam Negeri Dan kaitan dengan PPKM darurat COVID-19 Kegiatan penerapan disiplin PPKM darurat di seluruh wilayah Baik di wilayah perkotaan maupun pinggiran kota Akan dilakukan setiap hari Sebagai bentuk upaya pencegahan penularan virus corona yang semakin meningkat Sementara itu untuk tempat hiburan Jika terbukti melanggar peraturan PPKM darurat yang telah dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Jombor menindak tegas Dan dalam waktu dekat akan dilakukan penutupan tempat-tempat prostitusi di wilayah Kabupaten Jombor Tempat prostitusi itu tidak boleh berjadi Harus ditutup Dan kita akan coba carikan melalui minat sosial dan sebagainya Alternatif pekerjaan yang lain Pelatihan dan sebagainya Menjahit atau salon atau apa Tetapi apapun itu melanggar kalau melakukan tindak susila atau prostitusi Nah disini ini juga menjadi tanggung jawab Bapak Jamat Laku Kepala Daerah disini Di wilayah Kuker untuk menertipkan hal ini Karena bisa jadi ini adalah peringatan Adanya COVID ini peringatan karena banyak Kita harus melakukan toplet nasional Banyak yang kemudian merenaikan seperti ini Bisa jadi ketika ada orang yang berbuat dolim Itu tidak hanya mengenai orang yang dolim itu sendiri Tapi dampak di sekitarnya itu juga Itu juga kena Nah kita ingin tertipan di saat seperti ini Harusnya orang semakin mendekatkan diri Dari Jembar, Yudisa di Jembar 1 TV melaporkan Dalam kegiatan yang dilakukan secara daring ini Bupati Jembar Hendisi Selanto resmi meluncurkan pembayaran pajak online Menurut PLT Badan Pendapatan Daerah Suyanto Terobosan ini sangat memudahkan masyarakat dalam membayar pajak Karena sudah dikolaborasikan bersama beberapa pihak Hal ini jadi salah satu upaya pemerintah daerah Untuk memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak Dengan memudahkan proses pembayaran secara digital Kerjasama dalam pembayaran pajak ini menurutnya dilakukan dengan Bank Jatim, BCA, BNI, BRI, dan kantor POS Dan beberapa partner lainnya Yang menambahkan langkah ini juga agar masyarakat Mengurangi mobilitas di tengah pandemi COVID-19 Dengan pendapat pajak daerah tahun ini Sudah kita sesuaikan dengan penyakit Berapa itu nominalnya? Jadi pajak daerah yang sudah pajak tahun ini kurang lebih 222 miliar Yang sampai pertengahan tahun ini Pak? Sampai dengan saat ini ya Karena sudah real time ya Bisa kita lihat setiap detik ya Sekarang sudah terdapat 37 persen Sementara itu Wakil Ketua DPRD Jombar Ahmad Halim Sangat mengapresiasi inovasi layanan Bapenda Kabupaten Jombar Yang memberikan kemudahan kepada masyarakat Sangat mengapresiasi ya langkah melintas Kabupaten Menurut Bapenda adalah melakukan perobosan Memberikan layanan kemudahan kepada masyarakat Dan ini juga salah satu kreasi yang sangat baik Memudahkan masyarakat Kemudian yang kedua Ini juga dalam langkah Supaya mengintensifkan Mengintensifkan pendapatan daerah Dari Jombar, DKJ Jombar 1 TV melaporkan Usai melaksanakan apel gelar pasukan Jajaran Forkopimda yang dipimpin langsung oleh Bupati Jombar Haji Hendi Siswanto Langsung bergerak menuju Jalan Jawa Kawasan kampus Universitas Jombar untuk melakukan sidak Tidak hanya rumah makan dan kafe Sidak yang menjadi sasaran Namun warung pedagang kaki lima yang tetap buka dan melayani makan di tempat Hingga melebihi pukul 8 malam juga langsung mendapat teguran Inspeksi mendadak penerapan PPKM darurat oleh Forkopimda Kabupaten Jombar ini Tak lain untuk mencegah penyebaran COVID-19 Agar tidak semakin meluas Apalagi akhir-akhir ini kasus positif COVID-19 mengalami tren peningkatan Kita keliling beberapa tempat Tadi ada beberapa teguran Dan ini sekarang kita berada di Jalan Pakaliurangi ya Memang ada satu kafe yang masih buka Kita ingatkan hari ini Kita ingatkan kalau besok masih buka lagi Ya kita akan ada tindakan tegas dan jelas Dan kami menyampaikan kepada masyarakat Jombar ini Tentunya awal kita sosialisasi di bagian dari sosialisasi Tentunya tidak boleh diulang kedua Dan untuk kedua kalinya Itu tetap ada dibuka Dibuka tapi tidak boleh Menggelar tikar Dan ini take away Boleh langsung dibungkus Dan alhamdulillah sebagian besar sudah mematuhi di bagian Jombar ini Selain di kawasan kota Pengetatan pembatasan mobilitas masyarakat selama masa PPKM darurat Juga akan dilakukan hingga ke tingkat wilayah kecamatan-kecamatan Dari Jombar Yudis Adi Jombar 1 TV melaporkan Tim gabungan Satgas COVID-19 Kabupaten Jombar Mendatangi sebuah kafe di Jalan Mastrib kecamatan Sumber Sari Lantaran kafe ini dipenuhi pengunjung Petugas dengan tegas membubarkan pengunjung yang rata-rata mengabaikan protokol kesehatan Dengan tidak menggunakan masker dan berkerumun Tak hanya itu seluruh pengunjung yang melanggar protokol kesehatan Langsung menjalani sidang di tempat dan mengisi surat pernyataan Untuk tidak melanggar protokol kesehatan COVID-19 Petugas juga memberikan tindakan tegas kepada pemilik kafe Dengan menyegel sementara tempat usahanya Hingga selesai putusan sidang tipiring Penegakan aturan ini dilakukan oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Jombar Di masa pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat Untuk menekan angka lonjakan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Jombar Kita lakukan penegakan peraturan daerah Jawa Timur nomor 2 tahun 2020 Jadi tindakan kita pengunjung kita berikan surat teguran Kemudian terkait dengan pengelola usaha Kita akan proses hukum lebih lanjut Dengan melalui proses sidang tipiring Termasuk kita berikan garis pembatas di lokasi usaha Dengan harapan agar tidak bergiatan sampai menunggu putusan sidang dan pelaksanaan sanksi Satgas COVID-19 Kabupaten Jombar akan terus menertibkan pelaku usaha di masa PPKM darurat Yang dimulai sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang Menurut peraturan daerah Jawa Timur nomor 2 tahun 2020 Pelaku usaha diperbolehkan membuka usahanya di masa PPKM darurat Namun hanya melayani tegway Jika pelaku usaha melanggar Petugas akan mengambil tindakan tegas Berupa teguran hingga penutupan tempat usaha Dari Jombar, Jiris Adi Jombar 1 TV melaporkan Sidang pelanggaran protokol kesehatan digelar dengan daring di kantor Satpol PP Pemkap Jombar Terdapat 6 pelanggar prokes dari pelaku usaha yang mengikuti sidang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombar Keenamnya, pelaku usaha yang terjari ini terbukti bersalah Karena melanggar jam operasional selama PPKM darurat Seusai instruksi mendagri dan juga Bupati Jombar Sangsi administratif dikenakan oleh Majelis Hakim kepada ke-6 pelanggar prokes tersebut Dengan membayar denda sebesar Rp250.000 Namun bila nanti terjaring kembali dan terbukti melanggar Sangsi kurungan akan diberlakukan oleh Majelis Hakim Jadi pagi hari ini kita laksanakan sidang secara virtual bersama PN Jember Dalam acara tindak pidana ringan Merupakan hasil kegiatan yang kita laksanakan bersama tugas-tugas penanggulan COVID-19 PN Jember Pegiatan tadi malam Jadi kita laksanakan operasi cipta kondisi Kita dapati terjadi pelanggaran terhadap Pergup 53 2020 Termasuk terhadap instruksi mendagri nomor 15 tahun 2021 Yang pada pokoknya adalah dilakukan pembatasan terhadap pergiatan usaha Misalkan untuk rumah makan hanya bisa take away Dengan pembatasan waktu Dan juga ada pembatasan terhadap beberapa jenis usaha Yang tidak diperkenankan untuk beroperasional selama PPKM dan ulang Jadi terhadap 6 orang tadi Kita laksanakan persidangan di piring bersama Hakim PN Jember Untuk selanjutnya sekaligus juga kita memberikan penekanan Memberikan warning Sekaligus memberikan peringatan kepada yang bersangkutan Agar tidak mengulangi lagi perbuatan Seperti yang tadi yang sudah juga disampaikan oleh Bapak Hakim dari pengadilan Rp. Jember Terus Bapak Hakim menjatuhkan denda Rp. 250.000 Dengan subsidi tiga hari kurungan Artinya jika tidak dilaksanakan nanti sampai ke kurungan Sementara itu salah satu pelanggar Prianto mengaku pasrah dan menerima dengan hukuman yang diberlakukan oleh pemerintah Meskipun sedikit mengeluhkan terkait kebijakan tersebut Dirinya mengaku kesusahan mencari rejeki saat diberlakukan terkait jam operasional saat PPKM darurat Saya lagi mengikuti sidang pelanggaran protokol kesehatan katanya Karena kelebihan buka jam malam Kalau saya sih Setahu saya aturannya itu kan sampai jam 8 malam ya Nah pikir saya jam 8 nanti toko saya tutup Nah tapi saya kan jualan itu kan di luar nih Kadang nggak perlu proses untuk memasukkan barang Nah ketika proses itu sedang berjalan Kebetulan yang jaga karyawan saya Sehingga dia nggak tahu Ya mungkin kurang mahamin dipikir jam 8 tutup ya udah dimatikan semua Barang-barang yang di luar kan perlu kita masukkan Tadi kena dendara sudah diputus 200 ribu Ya udah ada tawaran Kalau kita mau turungan katanya 3 hari atau 2 hari Sekitar itu Jadi nggak mungkin Untuk kedepannya saya sendiri selaku masyarakat yang berjualan Dengan adanya saran tadi sih agak keberatan juga ya Kalau suruh toko tutup sampai tanggal 20 Nah solusinya seperti apa Kita butuh makan Ya jadi Itu dengan solusi seperti itu Saya sangat cakap keberatan sekali ya Kita Nggak dapat bantuan dari pemerintah Kita harus membidupi keluarga Nah terpaksa dengan kondisi seperti ini Kita tetap harus kerja Namun Saya pun tidak Akan Melanggar aturan Sebetulnya seperti itu Dengan pemberlakuan sanksi tegas ini diharapkan Bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat Serta mampu menekan angka penyebaran COVID-19 Di Kabupaten Jembar Dari Jembar Yodisadi Jembar 1 TV melaporkan Bertempat di pendopo Wahyawi Bawagraha Forkopimda Jembar Menggelar rapat terbatas secara luring dan daring Kepada puluhan pelaku usaha makanan dan restoran di Kabupaten Jembar Dimana rapat ini sebagai langkah Pemkap Jembar Untuk menyatukan visi bersama Guna mematuhi instruksi PPKM darurat Yang kini telah bergulir Aturan dalam PPKM darurat itu pun cukup jelas Mengenai pembatasan jam operasional tempat usaha Serta menghancurkan para pelaku usaha Untuk menjual dagangannya dengan cara take away Atau dibungkus Dalam kegiatan ini Juga turut dilakukan dialap bersama Guna mencarikan solusi terbaik Saat bergulirnya PPKM mikro ini Mengingat dengan aturan ini Banyak pelaku usaha yang dirugikan Karena sempitnya ruang gerak Dalam menjalankan usahanya Dan pelaksanaan duang beli Teman-teman saudara kita yang sudah berdagang Khususnya di bidang pendidik Akhirnya seperti apa nih Pak? Akhirnya mereka semua memahami hal ini Hal ini juga menanyakan Bagaimana menjualnya take away Mereka memahami harus dipakai take away Dan tentang PGU juga PGU yang kita matikan Sejujurnya untuk mengurangi mobilitas Masyarakat supaya tidak menjadi perumunan Itu saja Semua niatan-niatan ini adalah Untuk bagaimana memperkenalkan COVID ini Sebenarnya usai Sosial DPS Dan kita juga ada sembako Dan kita sedang konsepkan ini Jangan sampai salah sasaran Jangan sampai salah sasaran Karena kita niatnya baik Tapi keburu-buru Salah sasaran Kita juga harus mempertanggungjawabkan Dalam audit nanti di BPK Bahwa bantuan pun bagus bantuan Tapi kalau salah sasaran Kita juga jadi akhirnya Makanya mengumum bersabar sejenak Sampai dua hari Kami mengumumannya Saking mengumulasikan Dengan teman-teman OPD-OPD terkait Usai rapat Akhirnya disepakati Seluruh tempat usaha makanan Dan restoran Tutup maksimal jam 8 malam Tak hanya itu saja Pemkap Jember juga berjanji Dalam waktu dekat Segera mendistribusikan Bantuan sosial Kepada pelaku usaha makanan Seperti kafe Warung Dan restoran Berupa paket sembako Sebagai bentuk kepedulian Dalam menghadapi situasi Pandemi COVID-19 Dari Jember Yudhisa di Jember 1 TV Melaporkan Dari Jember 1 TV Dari Jember 1 TV Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax